pengen jadi youtuber tapi hanya punya handphone yuk upgrade kamera handphone kamu dengan aplikasi ini yo sobat youtube ketemu lagi dengan saya imam di channel sobat sharing ya pada kesempatan hari ini saya akan sharing mengenai aplikasi yang bisa untuk mengupgrade kamera handphone kalian langsung saja ya kita menuju aplikasinya nah teman-teman untuk memirrori layar handphone saya menggunakan aplikasi ini ya kalau kalian belum tahu ini aplikasi apa kalian bisa tonton video di deskripsi saya ya di sebelah kanan atas itu ada link menuju video aplikasi yang saya gunakan untuk screen mirroring layar handphone saya ke laptop laptop saya ya caranya cukup mudah jadi tinggal scan QR code lalu di handphone kalian ada notifikasi sign in udah di klik aja langsung masuk ya Oke jadi saya akan mirroring handphone saya di sini untuk memperlihatkan aplikasi kamera yang saya gunakan untuk upgrade ya sebagai merasa menjadi lebih advance baik kita langsung saja menuju aplikasinya disini saya simpan di fotografi nah disini ada di SLR kamera ya sebelumnya kita buka dulu aplikasi handphone saya ya kamera handphone saya yang bawaan seperti apa aplikasi bawaan handphone saya ini seperti ini teman-teman ya kalau untuk video dia untuk pengaturannya dikit banget ya cuman ya standar banget ya apalagi fotonya nih cuma ada nih autonya isinya apa nih HDR portrait landscape blablabla ya sekarang kita buka untuk aplikasi yang di SLR nya ya di SLR kamera di sini saya nyimpannya nah ini langsung jadi landscape ya dia oke nah disini pengaturannya sangat lengkap ya menurut saya ini daripada yang tadi ya cukup lengkap di sini bisa ngatur resolusi perekaman video ya ini bisa diatur perekaman videonya bahkan ini bisa sampai 4k DCI ya 4k DCI 2160p coba ini handphone saya Asus Zenfone Max Pro M1 ya yang sebenarnya dia 4k ya cuman saya 4k cuma sampai 2160p aja deh nggak sampai DCI ini di aplikasi ini bisa nonton sampai DCI ya luar biasa terus di sini ada pengaturan untuk self timer ada pengaturan speed jadi bisa diatur speednya sampai berapa ya ini sampai 10 kali 20 kali 30 kali wih sampai 60 kali ya luar biasa terus ini juga bisa nampilin gridnya yang mana ini penting banget untuk teman-teman ngelihat apa namanya point of view ya dari kamera nih lengkap banget nih ya gridnya tuh mantep nggak mantep menurut kalian kalau mantep coba ya eh komen-komen di bawah terus ini ada color efeknya ya ini bisa mono bisa nah negatif solarize sepia posterize whiteboard blackboard aqua embo sketch dan neon wih luar biasa wih banyak banget kita bisa rekam video dengan efek yang macem-macem ya padahal cuma pakai handphone ya nah disini juga ada pengaturan untuk apa namanya iso jadi isonya itu bisa diatur sedemikian rupa apa yang pengen kita terangin apa pengen kita apaan gelapin secara manual ya ini saya setting auto atau hgr ya dan disini settingan isonya bisa sampai 3200 temen-temen luar biasa ya oke lalu mode apa lagi ya nah disini ini white balance ada ya kayak kamera di SLR ya ini ya modelnya ya terus ini scene modenya bisa ada auto asd landscape snow beach sunset night portrait bed light sport steady photo flower flower cat like firework party night portrait theater action AR HDR gila banyak banget ya untuk pengaturan selevel handphone kayak gini ya btw ini sebelum saya pakai aplikasi ini temen-temen ya aplikasi di apa namanya bawaan dari handphone saya ini untuk kerekam video terutama tuh dia suka geter-geter gitu suka apa namanya naik turun gitu eh autofocusnya tapi ini setelah pakai aplikasi ini untuk yang geter-geternya nah itu hilang temen-temen jadi ini mantep banget sih ini fokus modenya juga macem-macem ya di sini ada banyak fokus modenya ini ada bisa AF biasa terus tuh fokus auto bisa ini fokus infinity terus bisa fokus makro fokus fokus lock fokus fix dan continuous video nah ini bener-bener settingan udah kayak kamera DSLR ya kamera mirrorless ya temen-temen nah ini untuk settingan foto ya settingan foto di sini ini bisa foto mode ada ada foto mode terus fokus sama awb sama kayak yang video tadi terus untuk scene modenya juga masih ada sama ISO masih ada juga dan disini ada nih temen-temen kamera settingnya ada anti-shake ya kokil sih ini udah kayak kayak kamera Pro sih ini sih untuk resolusinya juga bisa di setting juga dah di sini bisa 8 megapiksel ya bisa 9 tapi mentoknya sesuai dengan kemampuan kamera aslinya sih 13 megapiksel cuman yang bawaan aslinya tuh nggak bisa disetting ini bisa disetting ya terus di sini ada save timer ada repeat shoot tuh gila repeat shoot jadi ini bisa Oh bisa sampai 10 kali ya 10 kali repeat shoot ya dari kalau kita pengen foto selfie gitu ya pakai apa namanya pakai self timer itu bisa dikombinasiin dengan repeat shoot ini jadi kita nggak usah eh apa namanya bolak-balik nyetting kamera lagi nyetting kamera lagi gitu ya gokil sih aplikasinya terus ini juga Wow untuk apa kalau efeknya juga sama ya mantep sih asli ini aplikasi wajib kalian coba sih asli ini khususnya buat teman-teman yang rekaman YouTube atau suka bikin video pakai handphone ini recommended banget ya bagi kalian teman-teman jadi cobain deh ya nanti juga akan saya cobain untuk hasilnya ya untuk hasilnya hasil foto dan videonya Oke kita lihat aja ya nanti ya hasil foto dan videonya seperti apa sebelum dan setelah memakai aplikasi kamera Pro ini ya baik teman-teman cukup sekian untuk video sharing hari ini ya dari saya aplikasi fotografi ya DSLR kamera kalau kalian suka dengan video-video seperti ini ya tolong subscribe channel saya karena itu gratis ya supaya saya juga semangat juga untuk membuat video-video sharing lainnya dan juga jangan lupa untuk komen like dan share video saya ya bagikan ke teman-teman kalian yang pakai aplikasi di handphone juga untuk membuat video-video ya supaya nanti teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaat dari aplikasi ini ya saya nggak mau pelit saya menemukan aplikasi ini saya sharing ke teman-teman semuanya tapi juga saya minta tolong teman-teman juga jangan pelit ya yang nonton untuk like comment dan subscribe video saya terima kasih see you on the next video bye bye terima kasih sudah menonton kalau anda suka video ini jangan lupa like comment share dan juga follow Instagram kami di sobat sharingku bye bye